Halo, selamat siang. Supaya oke hari ini ada yang bisa bela bantu. Saya mau komplain nih, mbak. Tadi saya top up OKP 200 ribu. Terus sama driver yang namanya Firman, kok sekarang udah abis sih? Mungkin bapak ngelakuin transaksi sebelumnya, pak. Enggak kok. Orang baru dipakai cuma buat okejek aja. Ini sih namanya pencurian, mbak. Oke, kalau kayak gitu saya bantu cek ya, pak ya. Mohon tunggu sebentar ya, pak. Terima kasih, bapak. Sudah menunggu. Berdasarkan histori dari akun bapak, disini tuh ada pembelian oke food seharga 180 ribu, pak. Hah? Saya gak pesen oke food kok? Gimana bisa pesen orang saya lagi meeting di kantor? Tapi disini tuh jelas tertulis, pak. Kalau ada pembelian oke food satu jam yang lalu. Kok bisa sih? Saya ulangi lagi ya, mbak. Saya tidak merasa memesan oke food. Pokoknya saya akan minta ganti Ruki. Kalau tidak, saya akan viralkan di media sosial. Halo? Aduh, gimana itu ngkul kayak gini? Ini customer-nya. Marah-marah. Gak apa? Eh, Bu Nay. Ini, Bu, barusan customer yang Mas Firman komplain. Karena saldo di okepay-nya itu mendadak habis, Bu. Hmm, bisa gitu ya. Yaudah, gini aja deh. Kamu telepon Firman. Dia suruh ke ruangan saya, ya. Oke, siap, Bu Nay. Terima kasih, Bal. Iya, Bu. Benar tadi ada yang top up okepay ke kamu? Benar, Bu Nay. Tadi ada yang top up okepay itu sampai 200 ribu. Memangnya kenapa, Bu? Orangnya komplain. Dia bilang saldonya tinggal 6 ribu. Wah, kalau soal itu saya nggak tahu. Tadi pas dia kasih saya uangnya terus saya top up, saya sempat tunjukin ke Bu ke dia kalau saya udah transfer ke saldonya. Biar dia percaya gitu. Kalau dari datanya anak CS, dia ada transaksi okefood. Tapi dia bilang dia nggak mesin apa-apa. Terus siapa yang pakai akunnya dia buat beli okefood ya? Apa dihack kali ya, Man? Servernya okejek. Dihack, Bu? Iya. Jadi ada siapa, oknum gitu, ngehack servernya okejek. Jadi dia bisa ngambil semua saldo okepay. Kalau kayak gini caranya, okejek bisa bangkrut. Iya, Pak. Kami usahakan yang terbaik ya. Eh, maaf saya potong, Pak. Bapak punya akun ojek online lain, Pak? Punya? Password sama emailnya sama nggak sama akun ojek Bapak? Ya sama, soalnya kalau nggak sama nanti passwordnya saya lupa. Kayaknya permasalahan di sini sih, Pak. Jadi banyak pelanggan okejek itu punya variasi akun email dan password yang sama untuk akun online lainnya. Jadi, menurut pengamatan saya, ini sebenarnya bukan server okejek yang dihack, tapi server ojek online lain. Wah, bahaya banget. Terus gimana jadinya? Ya, satu-satunya cara sih, akun Bapak kami begukan, Pak. Terus nanti saya tetap diganti? Seluruh kredit yang ada di dalam akun ojek Bapak akan kami ganti. Meskipun yang dihack bukan server kami. Oke. Kalau kayak gini caranya, saya puas dengan ojekjek. Terima kasih telah menonton!